Bap 1326 The Southwest Supreme pergi melalui Yunan Selatan lagi setelah melihat perubahan di Yunan Selatan. Dia menulis surat khusus memuji Bai Chong Wen. Tiga seiring berjalannya waktu, banyak orang yang melupakan kejadian itu. Namun, masalah ini adalah rahasia utama keluarga Bai, dan bahkan jika semua orang dalam tidak dilupakan, mereka tidak akan pernah mengungkapkan sedikitpun ke dunia luar. Dua pada saat itu, penanganan Southwest Supreme tentang masalah ini juga sangat rahasia. Bahkan di Southwest Theater yang besar, sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Hanya penjaga di sekitar Southwest Supreme yang mengetahui detailnya. Bai Minghao tidak pernah berpikir bahwa Ye Lingtian tahu rahasia ini. Baru saja, dia merasa bahwa identitas Ye Lingtian tidak sederhana, dan sekarang dia telah memverifikasi idenya lagi. Bai Minghao hampir menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, dia tidak menyangka bahwa dia hanya ingin Memainkan kesombongan, tetapi dia menabrak pelat besi. Yang mulia, bagaimana Anda mengetahui masalah ini? Bai Minghao merendahkan suaranya, sikapnya terhadap Ye Lingtian juga berubah, dan dia bahkan menggunakan gelar kehormatan. Jika Ye Lingtian menyebarkan masalah ini, keluarga Bai pasti akan sangat terpengaruh. Sebagai putra gubernur Yunan Selatan, Bai Minghao tidak dapat mengambil risiko seperti itu. Jika orang tidak tahu, jangan lakukan itu kecuali Anda sendiri. Ada dewa ketika Anda mengangkat kepala tiga kaki. Kata Ye Lingtian, menunjuk ke langit, jangan berpikir bahwa keluarga Bai Anda bisa menutupi langit dengan satu tangan di Yunan Selatan. Bai Chongwen, dia tidak layak. Melihat tindakan Ye Lingtian, Bai Minghao merasakan gelombang besar di hatinya. Dia hanya merasa bahwa Ye Lingtian sangat misterius, dan pada saat yang sama dia merasakan ancaman yang sangat besar. Bai Minghao tahu betul bahwa jika dia membuat Ye Lingtian marah dan dia benar-benar mengatakannya, maka keluarga Bai pasti akan dimaksulkan. Bahkan jika jaringan tertinggi barat daya terbuka dan tidak menyalahkan Bai Chongwen terlalu banyak, tetapi noda seperti itu, setelah terungkap, akan cukup untuk menjatuhkan keluarga Bai. Yang mulia, jangan impulsif, dimanapun Anda mengetahui tentang masalah ini, saya harap Anda tidak menyebarkannya, percayalah bahwa keluarga Bai saya dapat memberi Anda cukup uang tutup mulut. Bahkan putra dan putri bangsawan seperti Bai Minghao memiliki keinginan yang kuat untuk kekayaan, Belum lagi Ye Lingtian, Bai Minghao berpikir bahwa kondisi yang dia ajukan sudah cukup untuk mengesankan pihak lain. Namun, Ye Lingtian melirik Bai Minghao dengan ringan, dan berkata dengan rendah hati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa uang dapat melakukan segalanya, masa depan ayahmu, dan reputasi keluarga Bai kamu benar-benar dapat ditukar dengan uang? Di sambar petir, dia langsung berkeringat dingin, dan dia ketakutan. Karena Ye Lingtian berani berdiri di depannya, mungkin dia tidak akan tergerak oleh uang, Bai Minghao bingung untuk sementara waktu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bang! Bai Minghao menendang pria itu dan memarahinya dengan kejam. Ayo pergi! Kejahatan Banu, beraninya dia tidak menghormati Ye Gongzi, kejahatan itu pantas dihukum mati. Bawahan Ye Gongzi mengajari Banu, benar dan pantas. Pergi dan lempar tubuh Banu ke dalam sungai untuk memberi makan ikan. Bab 1327 mendengar apa yang dikatakan Bai Minghao kepada para pelayan, semua orang terkejut, baik para pelayan maupun anak-anak kuat yang hadir tidak akan menyangka bahwa dia akan mengubah sikapnya terhadap Ye Lingtian. Baru saja, Bai Minghao masih berteriak-teriak agar polisi dikirim untuk membawa Ye Lingtian ke pengadilan, atau membiarkan. Keluarga Kerajaan Timur melakukan sesuatu untuk mendiskualifikasi Ye Lingtian dari berpartisipasi dalam pertemuan menantu. Menurut apa yang para pelayan ini ketahui tentang Bai Minghao, begitu dia menderita kerugian, dia harus menemukan tempatnya lagi, jika tidak, dia tidak akan pernah menyerah. Dahulu di Yunan Selatan, ada seorang Jianglong yang membuat Bai Minghao marah karena kekuatannya sendiri, saat itu Bai Minghao membawa lebih dari 100 orang secara langsung dan memukuli lawannya hingga menjadi lumpuh. Ye Lingtian membuat Bai Minghao kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Dilihat dari situasi masa lalu, Bai Minghao pasti tidak akan membiarkannya pergi. Siapa yang tahu sekarang bahwa Bai Minghao telah mengubah kalibernya dan memerintahkan bawahannya untuk membuang tubuh Banu ke sungai untuk memberi makan ikan? Perubahan sebelum dan sesudah benar-benar aneh. Para penonton yang tidak jauh juga sangat bingung. Menurut pengalaman mereka, putra bangsawan seperti Bai Minghao biasanya tidak mau menderita kerugian. Terlebih lagi, Ye Lingtian tidak memiliki status yang sangat menonjol. Ketika dia mendaftar, dia hanya mengendarai mobil jarak jauh domestik. Bahkan di antara semua pelamar, mobilnya adalah yang terburuk. Banyak orang dengan perbuatan baik diam-diam pergi untuk memeriksa identitas Ye Lingtian, tetapi tidak peduli apakah itu peretas atau umpan, informasi yang mereka temukan. Sangat aneh, dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan Ye Lingtian. Tidak peduli di platform informasi mana, tidak ada informasi tentang Ye Lingtian. Tetapi dari perilaku Ye Lingtian, orang-orang ini pada dasarnya dapat mengatakan bahwa dia jelas bukan putra orang kuat seperti Bai Minghao, karena dia tidak memiliki kebiasaan menjadi putra orang kuat. Untuk pria seperti Ye Lingtian yang membuatnya kehilangan muka, tanggapan langsung Bai Minghao adalah meminta bawahannya Un. Tuk menghapusnya. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Bai Minghao akan menjadi pengecut. Apa yang sedang terjadi di sini? Seorang pria paruh baya berkata dengan sangat bingung. Bai Minghao adalah putra gubernur Yunan Selatan. Bagaimana dia bisa takut pada seorang pria kecil tanpa latar belakang? Pria di sampingnya temanku, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu mengapa. Tampaknya tiba-tiba, Bai Minghao telah berubah sebagai Pribadi, aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Seseorang berkata dengan nada menghina. Tapi segera, orang lain membalas. Setiap kali Anda melihatnya sekarang, pria jangkung dan pendiam yang membunuh Kunlun Nubai dengan tamparan pasti takut dengan kekuatan lawan. 2. Tidak peduli apa. Bagaimanapun, wajah Bai Minghao adalah benar-benar tersesat. Yang lain mengikuti dan bersorak. Meskipun Bai Minghao tidak memiliki perbuatan buruk yang jelas, parah. Penonton sangat tidak puas dengan anak-anak yang kuat ini karena status mereka. Melihat kemunduran anak-anak yang kuat, mereka sangat senang di hati mereka. Tentu saja, ada juga seorang putra yang cerdas, yang ingat bahwa perubahan sikap Bai Minghao adalah karena Ye Lingtian mengatakan sesuatu di telinganya. 2. Seorang putra seorang pengusaha kaya bertanya-tanya, mungkinkah ada misteri yang tersembunyi dalam kalimat itu, itu sebabnya Bai Minghao dengan pengecut berubah. Menjadi seekor anjing, pangeran lain juga memikirkannya di dalam hatinya. Baru saja Ye Lingtian Bai Minghao, saya tidak tahu apa yang saya katakan kepadanya, tetapi sungguh aneh bahwa sikap Bai Minghao telah berubah 180 derajat. Meskipun anak-anak semakin kuat bereaksi, perubahan sikap Bai Minghao itu karena Ye Lingtian memberitahunya sesuatu. Namun, mereka tidak dapat mengetahui isi dari kata-kata itu, suara Ye Lingtian sangat lembut sehingga tidak ada yang mendengarnya sama sekali, dan mereka tidak tahu kata-kata apa yang dapat membuat Bai Minghao mundur. Bab 1328 Yang Mulia, lihat, apakah Anda puas dengan hasil perawatan ini? Bai Minghao menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan nada negosiasi. Tidak peduli bagaimana Anda mengetahui rahasia ini, tolong jangan menyebarkannya. Ini permintaan pribadi saya. Setelah mengatakan ini dengan sungguh-sungguh, Bai Minghao benar-benar membungkuk dan memberi hormat kepada Ye Lingtian dengan sangat hormat. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang, tetapi mereka bukan Bai Minghao, jadi saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Faktanya, tidak peduli bagaimana Ye Lingtian mengetahui rahasianya, selama pegangannya jatuh ke tangan orang lain, Bai Minghao tidak akan berani bertindak gegabuh. Jika Ye Lingtian mengungkapkan rahasia ini secara terbuka, maka keluarga Bai mereka akan hancur. Setelah serangkaian Pertunjukan aneh Bai Minghao, Wei Chen, pegawai negeri di negara kecil, tidak bisa tidak melirik Ye Lingtian. Kemarin, dia juga ingin menjadikan Ye Lingtian sebagai Buddha, tetapi sekarang tampaknya Ye Lingtian memiliki banyak latar belakang, dan dia tidak bisa lagi membencinya seperti sebelumnya. Pada saat ini, tiba-tiba dari kapal pengecatan, tim penjaga berbaju besi turun, dan melihat lencana di tubuh mereka, mereka semua berasal dari keluarga Kerajaan Timur. Kemarin, pelayan yang menerima Ye Lingtian dan yang lainnya juga muncul di depan orang banyak dan mulai memberikan pidato sambutan. Keluarga Kerajaan Oriental, terima kasih telah dapat menghadiri pertemuan menantu Nona Mingyue. Di sini saya hanya mewakili pangeran dan dengan tulus menyambut semua orang. Kami, keluarga Kerajaan Timur, selalu mementingkan teman. Karena Anda di sini, Anda adalah teman kami, dan kami pasti akan memperlakukan mereka dengan setara. Saya akan bertanggung jawab atas sebagian besar hal-hal dalam pertemuan menantu kali ini, jika Anda memiliki persyaratan, saya juga akan Anda dapat bertanya langsung kepada saya. Karena ada terlalu banyak kandidat untuk berpartisipasi dalam pertemuan menantu kali ini, penyaringan berikutnya akan dilakukan, terutama dibagi menjadi tes sastra dan tes seni bela diri. Perahu lukisan, ketika kamu berkompetisi penampilan lancang dan heroik, dia akan melihatnya di matanya. Mendengar kata-kata pramugara, banyak tuan muda mengangkat kepala mereka dan melihat kelukisan perahu. Meskipun mereka tidak dapat melihat bulan yang cerah di timur, mata mereka sangat panas. Putri timur ada di kapal, kita harus tampil baik. Selama kita disukai oleh timur, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Suatu kehormatan membiarkan timur melihat penampilan kita. Saya pasti akan gunakan semua bakat dan pengetahuanku untuk mengalahkan se- mua pesaing. Aku tidak menyangka putri timur akan begitu memperhatikan kompetisi kita. Jika aku bisa membiarkannya melihatnya, aku akan bisa mengeluarkan semua potensiku. Semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan menantu itu mengucapkan retorika. Selanjutnya, menurut tes-teks dan tes seni bela diri, tim dibagi masing-masing, sebagian besar master muda memilih tes-teks. Namun, tidak banyak orang yang memilih seni bela diri, terutama sia-sia yang ketika pelayan bertanya kepada Ye Lingtian, Ye Lingtian tiba-tiba berkata, Saya memilih seni bela diri. Bab 1329 ujian bela diri mendengar ini, banyak tuan muda tercengang. Mereka awalnya mengira Ye Lingtian pasti akan mengikuti tes esai, karena ketika dia berada di istana Chaotian, dia menunjukkan aksi kaligrafinya dan mengejutkan semua orang. Siapa tahu sekarang, dia justru memilih seni bela diri. Ini benar-benar mengejutkan. Pada saat yang sama, banyak tuan muda yang telah memilih tes seni bela diri memandang Ye Lingtian dengan mata jahat, seolah-olah mereka adalah mangsa dan ingin bergerak. Jika Ye Lingtian memilih tes sastra, di depan umum, semua orang tidak dapat melakukan apapun padanya, paling-paling mengejek beberapa kata. Namun, karena dia memilih tes seni bela diri, jika dia terluka di atas ring, itu adalah hal yang biasa. Segera, semua kontestan akan dipilih. Ada lebih dari 300 orang yang mengikuti tes esai. hanya ada lebih dari 50 orang yang mengikuti ujian seni bela diri, tetapi masing-masing dari mereka adalah pejuang yang pemberani dan baik. Selain sia-sia yang, putra gubernur agung kota itu, ada banyak jenderal lainnya. Meskipun tidak ada master seni bela diri, banyak dari mereka telah berkultivasi dalam kegelapan, dan telah diajar oleh guru terkenal sejak kecil, mereka telah mengambil banyak harta surga dan bumi. Prestasi sebelumnya dari orang-orang ini semuanya luar biasa. Tidak ada keraguan Bahwa bakat mereka sangat luar biasa, keluarga telah memberi mereka harapan yang tinggi, dan kekuatan mereka sendiri kuat, dalam banyak kasus, mereka bahkan dapat melompat untuk menantang lawan mereka. Karena Songkai Zi dan Wei Chen, duke dari sebuah negara kecil, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam tes seni bela diri melihat bahwa Ye Lingtian tidak bahagia untuk waktu yang lama. Mereka semua berpikir untuk mengambil kesempatan dari tes seni bela diri Un. Tuk memberinya pelajaran. Apakah itu tes sastra atau tes seni bela diri, tempat yang cocok diperlukan, keluarga kerajaan timur secara alami telah mempertimbangkan hal ini sejak lama, jadi mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Tuan Muda Ye, saya tidak menyangka Anda akan memilih ujian seni bela diri. Ini sangat mengejutkan saya. Sebenarnya, saya ingin melihat bakat sastra Anda lebih banyak lagi. Setelah tim dibagi dan ada waktu istirahat tertentu, Wei Chen menemukan Ye Lingtian karena suatu alasan. Ye Lingtian melirik Wei Chen dengan ringan, kenapa, apakah ada yang salah dengan pangeran kecil yang mencariku? Atau apakah kamu mencoba menyanjungku lagi? Mendengar kata-kata Ye Lingtian, mata Wei Chen menyipit dan berkedip di matanya. Kebencian, tetapi segera, kebencian itu menghilang. Kemarin, Wei Chen menemukan Ye Lingtian, dan ingin dia menjadi pelayannya, untuk menghapus semua rintangan baginya, tetapi, Ye Lingtian menolak pada saat itu dengan belak-belakan sehingga dia tidak menganggapnya sebagai pangeran negara sedikitpun. Wei Chen tumbuh, tidak peduli kemana dia pergi atau siapa yang dia lihat, pada dasarnya pihak lain akan memperlakukannya dengan hormat, tetapi Ye Lingtian, seorang bocah liar yang kurang dikenal, membuatnya layu. Bagaimanapun, Wei Chen tidak bisa menahannya. Napasnya lagi, dia harus menemukan cara untuk membuat Ye Lingtian membayar mahal. 2. Jika ada Kesempatan, apa yang paling ingin dilakukan pangeran kecil ini tentu saja membunuh Ye Lingtian, tetapi sebelum membunuhnya, Wei Chen masih aku ingin mempermalukannya. Tapi sayang sekali Ye Lingtian benar-benar memilih tes seni bela diri. Anda harus tahu bahwa Wei Chen, pegawai negeri negara kecil, memiliki gelar Wen Ku Sing, dan dia yakin bisa menghancurkan Ye Lingtian di tes sastra. Namun, Ye Lingtian tidak punya pilihan. Tes Wen, lalu Wei Chen kehilangan kesempatan. Untuk mengajarinya secara langsung, tidak peduli apa, Wei Chen merasa sedikit menyesal. Tuan Mudaye, kata-katamu dapat membuat Song Kai Zi langsung menarik diri dari pertemuan menantu. Saya pikir tidak buruk untuk datang kesini. Saya hanya ingin bermain trik dengan Anda, tetapi saya tidak berharap Anda mundur. Sayang sekali, Wei Chen berpura-pura sangat menyesal. Menurutnya, bahkan jika Ye Lingtian benar-benar memiliki bakat sastra, dia jelas bukan lawannya. Wei Chen, telah menunjukkan bakat luar biasa dalam sastra sejak dia masih kecil. Dia bisa menghafal puisi pada usia 3 tahun dan menulis pada usia 5 tahun. Masih banyak legenda tentang dia. Bab 1330 Ye Lingtian hanyalah anak biasa-biasa saja, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Wei Chen dalam pemilihan tesis. Xiao Guogong, Jangan mencari keberadaan di depanku. Aku menasihatimu untuk terakhir kalinya. Jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya. Ye Lingtian berkata dengan dingin. Mendengar pernyataan ini, Wei Chen langsung tercengang. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Bagus. 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 Setelah beberapa saat, Wei Chen bereaksi. Dia tersenyum bukannya marah, menunjuk ke arah Ye Lingtian, dan berkata, kamu memiliki sesuatu, aku akan memberi tahu kamu cepat atau lambat apa itu penyesalan. Wei Chen akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dia bukan lagi Ye Gongzi ketika dia berbicara dengan Ye Lingtian. Tentu saja, bahkan jika dia memanggil Tuan Muda Ye, dia merasa jijik pada Ye Lingtian di dalam hatinya. Di mata anak-anak bangsawan ini, orang-orang tanpa latar belakang seperti Ye Lingtian secara alami lebih rendah dari mereka, jadi mereka harus cukup dihormati. Tapi Ye Lingtian membuat Wei Chen merosot berulang kali, perasaan ini sangat tidak nyaman, seperti ketika dia makan buah persik, dia menggigit, mengunyahnya dan menelan perutnya, hanya untuk menemukan bahwa ada setengah serangga di dalam buah persik. Tuan Ye, lakukan sendiri. Setelah Wei Chen mencibir Ye Lingtian, dia berjalan pergi dengan sangat tidak senang. Setelah episode kecil ini, pertemuan menantu secara resmi dimulai. Kembang api yang disiapkan oleh keluarga kerajaan timur dinyalakan selama lebih dari 10 menit, dan akhirnya, di udara, beberapa karakter besar muncul. Saya berharap sang putri, saya akan menemukan seseorang dengan hati. Meskipun semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan timur tidak mudah, tetapi merekrut menantu kali ini tidak mudah, pembukaan konferensi tidak terlalu flamboyan, dan banyak orang menduga bahwa ini adalah niat Dongfang Ming Yue sendiri. Setelah kembang api selesai, tes sastra dan seni bela diri akan diadakan pada waktu yang bersamaan. Dalam tes sastra, metode utama dari tes tertulis adalah membaca puisi melawan satu sama lain, beberapa pemimpin sastra di Provinsi Jiangbei bertindak sebagai hakim, dan bertanggung jawab untuk menilai kandidat. Ada 10 item dalam aturan penilaian, dan setiap item adalah 10 poin, pada akhirnya, 10 dengan skor tertinggi akan tinggal dan yang lainnya akan tersingkir. Secara relatif, relatif adil, selama ada bakat nyata dan pembelajaran praktis, pada dasarnya ada peluang untuk masuk ke babak berikutnya. Dalam tes seni bela diri, dibandingkan dengan tes sastra, itu jauh lebih sederhana dan kasar, dan Anda dapat bertarung. Langsung di arena. Keluarga Kerajaan Timur telah menyiapkan total 10 arena, dan mereka memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengambil panggung, menjadi juara, mempertahankan arena, dan menerima tantangan orang lain. Aturannya adalah yang kalah mundur dan yang menang menjadi juara baru sampai promosi terakhir. Setelah mendengar rincian tes sipil dan militer, semua orang berbisik. Satu ada 10 arena dalam ujian seni bela diri, aku benar-benar tidak tahu siapa yang harus dilihat. Menurut aturan ini, semakin kuat orangnya, semakin besar kemungkinan mereka akan dipromosikan. Semakin sederhana aturannya, semakin besar pengetahuan di belakang mereka. Tampaknya keluarga Kerajaan Timur benar-benar telah menggerakkan beberapa pemikiran. Faktanya, menurut aturan seperti itu, jelas bahwa semakin cepat mereka yang muncul, semakin dirugikan mereka akan menderita. Tidak hanya apakah mereka harus bertarung dalam pertempuran roda. Tetapi mereka bahkan mungkin terus bertarung dengan cedera. Ketika di atas ring, wash. Tiba-tiba, sosok seperti anak panah dari tali bergegas menuju cincin di tengah. Bab 1331 Bab 31 Ses 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 Ketika seseorang menaiki ring, semua orang melihat cincin itu. Saya melihat wajah pria itu seperti mahkota batu giok, gagah berani, tinggi dan tinggi, dan matanya tidak terlihat. Itu adalah putra gubernur Zimuo, kapten naga peringkat keempat, Xia Xia Yang. Berani menjadi. Yang pertama di ring, tidak ada keraguan bahwa keberanian dan tekat yang besar diperlukan, dan tentu saja kekuatan yang kuat diperlukan, jika tidak, itu kemungkinan besar akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Meskipun tidak terlalu banyak orang yang memilih tes seni bela diri, setidaknya ada lebih dari 50 orang, dan hampir semuanya lebih dari 50 orang ini adalah master yang sudah lama berdiri. Ye Lingtian adalah pengecualian. Tidak ada yang pernah mendengar reputasinya di daerah Jiang, Bei atau di tempat lain. Banyak orang benar-benar merasa bahwa Ye Lingtian memilih tes seni bela diri hanya demi kesopanan. Dari saat Ye Lingtian muncul, sampai sekarang, dia telah melakukan banyak tindakan luar biasa. Pertama, dia menggunakan tiga kata untuk membuat Song Kai Zi memberi hormat, dan langsung mengundurkan diri dari pertemuan menantu. Segera setelah itu, dia secara terbuka menolak kebaikan Wei Chen, pangeran dari negara kecil, bahkan setelah Wei Chen menjadi pangeran negara, dia tidak menganggapnya serius. Bai Minghao, putra gubernur Yunan Selatan, membiarkan Banu di bawah kendalinya menyerang Ye Lingtian, tetapi dia ditampar sampai mati oleh pengawalnya. Segala macam hal ditambahkan untuk membuat semua orang menantikan Ye Lingtian. Namun, anak-anak dari hadiah yang kuat dan kuat pada dasarnya memandang Ye Lingtian dengan sangat tidak senang, karena semua kelas yang kuat dan kuat termasuk dalam lingkaran yang sama. Orang kecil seperti Ye Lingtian tanpa latar belakang apapun, biasanya, dia bahkan tidak dapat melihat wajah orang-orang kuat ini, apalagi melakukan hal yang benar dengan mereka. Oleh karena itu, anak-anak kuat ini berpikir bahwa yang terbaik adalah mengajar Ye Lingtian pelajaran yang bagus ini dapat membantu pegawai negeri kecil Wei Chen dan mengeluarkan bau mulut. Dua, karena Ye Lingtian membuat Xiao Guogong layu di depan umum selama seseorang. Dapat membantu Xiao Guogong menemukan tempatnya, dia pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Banyak orang menginginkan persahabatan seorang pangeran kecil. Karena alasan inilah Ye Lingtian menjadi musuh publik semua orang, apakah itu putra dan putri penguasa yang memilih tes sastra atau jenderal yang memilih tes seni bela diri, mereka semua tidak menyukainya. Dan Xia Xia Yang, yang berada di atas ring saat ini, tidak diragukan lagi adalah eksistensi paling kuat di An. Taraf mereka yang memilih tes seni bela diri. Xia Xia Yang masih muda, tapi dia sudah menjadi master dari Grand Master Realm. Bahkan jika dia membandingkan harga dengan semua seniman bela diri di Dasia, dia adalah sebagian kecil dari orang-orang dengan bakat seni bela diri yang paling menonjol. Faktanya, banyak putra dan putri pejabat yang mengetahui bahwa Xia Xia Yang akan menghadiri pertemuan menantu di Dongfang Mingyue berpikir bahwa dia akan mendapatkan tempat kedua. Dalam ujian seni bela diri, lagi pula, hanya ada segelintir orang yang berhasil memasuki alam Grand Master pada usia Xia Xia Yang. Selain Xia Xia Yang, orang lain dengan kekuatan ini pada dasarnya tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan menantu ini, jadi dikatakan bahwa Xia Tian Yang pada dasarnya dapat duduk di singgah sana pertama. Setelah melihat penampilan heroik pahlawan seni bela diri ini, orang-orang di bawah ring memuji untuk sementara waktu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Xia, dia benar-benar berani. Dibutuhkan kepercayaan diri yang besar untuk berani menjadi yang pertama di atas ring, Tuan Xia harus stabil. Saya bisa memenangkan tempat. Menurut pendapat saya, bahkan jika bela diri pemimpin seni adalah yang pertama, Xia Gongzi sesederhana menggali ke dalam tas. Tuan muda seperti Tuan Muda Xia, kita tidak dapat menemukan beberapa dari mereka di Daxia, tetapi dia adalah kebanggaan kita anak muda. Ini adalah keberadaan langit-langit seni bela diri dan melihatnya juga akan melihat kita. Pencapaian seni bela diri tertinggi, jika Tuan Muda Xia tersingkir, itu akan menjadi tak tertahankan. Mendengar reputasi semua orang, Xia-Sia yang pasti menunjukkan tampilan yang sangat bangga dan dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Bab 1332 setelah menjadi Grandmaster, semua aspek persepsi telah meningkat pesat dibandingkan dengan orang B. Asah, Xia-Sia yang mengamati dengan cermat ketika semua orang mendaftar. Selain dia, tidak ada Grandmaster sama sekali. Karena tidak ada lawan di ranah Grandmaster, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengancamnya dalam ujian seni bela diri. Xia-Sia yang percaya bahwa bahkan jika dia yang pertama memasuki ring, dia dapat mengalahkan semua lawan. Untuk sisa orang yang memilih tes seni bela diri, kekuatan tertinggi hanya puncak energi gelap. Puncak energi gelap terdengar seperti tidak jauh berbeda dari ranah master, tetapi pada kenyataannya, keduanya seperti dunia yang berbeda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sepuluh prajurit di puncak energi gelap tidak dapat mengalahkan seorang Grandmaster. Setelah berdiri diam di atas ring selama sekitar 30 detik, mata Xia-Sia yang menyapu penonton, cahaya tajam di matanya seperti pedang terbang yang menusuk, membuat semua orang tidak berani melihat langsung, seolah-olah matanya terbakar. Mereka yang menjaga gerbang merasakan tekanan yang sangat besar pada saat ini, semakin kuat orang tersebut, semakin jelas tekanan yang mereka rasakan di bawah tatapan Xia-Sia Yang. Mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa jika mereka melangkah ke arena untuk melawan Xia-Sia Yang, mereka pasti akan dikalahkan olehnya dalam sekejap. Meskipun aturan ujian seni bela diri adalah untuk berhenti di akhir, tetapi di depan begitu banyak orang, sangat disayangkan dikalahkan oleh Xia-Sia Yang. Ayang, siapa yang akan melawanku? Aku bisa memberimu 10 trik. Melihat semua orang sangat takut pada dirinya sendiri, Xia-Sia Yang bahkan lebih bangga, dan dia berbicara dengan sangat mendominasi, seolah-olah semua orang yang hadir tidak lagi memiliki musuh faze. Setelah mendengar kata-kata Xia-Sia Yang, banyak tuan muda saling memandang dengan cemas, tidak ada dari mereka yang berani memasuki ring. Tuan muda Yang, saya mendengar bahwa Anda adalah pahlawan. Muda terkenal di teater timur laut. Anda dapat memecahkan gunung dan batu dengan satu pukulan, kan? Teater, saya tidak sebagus Xia, Tuan muda benar-benar tidak ada bandingannya, jika saya naik, saya pasti tidak akan cukup untuk Tuan Xia 18. Tuan muda Wang, saya mendengar tentang keterampilan unik keluarga kerajaan Anda. Jika Anda dapat melompati dan menantang yang kuat, lebih baik bagi Anda untuk naik ke atas panggung dan bermain melawan Tuan muda Xia. Mari kita li. Heet, dua tidak, saya jelas bukan lawan Tuan muda Xia. Saya sadar akan hal ini. Masih ada beberapa. Semua orang menyalahkan, tidak ingin naik panggung untuk menantang Xia-Sia Yang. Apa yang kamu bercanda? Xia-Sia Yang adalah seorang ahli seni bela diri, yang berani menunjukkan keunggulannya. Bahkan jika dia berjanji untuk membuat sepuluh gerakan, tidak ada gunanya. Beberapa menit telah berlalu, tetapi tidak ada yang pernah menginjaknya. Panggung untuk menantang. Pada saat ini, pelayan buru-buru keluar dan berkata, karena tidak ada seorangpun di atas panggung untuk menantang Xia Gong Zi, maka saya mengumumkan bahwa Xia Gong Zi akan secara otomatis mempertahankan gelar dan mendapatkan tempat. Papa-pah, semua penonton bertepuk tangan dan memuji Xia Yang. Tuan muda Xia layak mendapatkan tempat ini. Kami tidak memiliki pendapat. Tuan Xia sudah kuat. Tetapi untuk harapan semua orang, Xia-Sia Yang tidak segera turun, tetapi bergerak ke arah kerumunan di kerumunan sesosok melihat ke atas. Kamu, apakah kamu yakin tidak bisa menantangku? 1. Bab 1333 Segera setelah Xia-Sia Yang mengatakan ini, ada kegemparan di antara hadirin. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mulut mereka terbuka tanpa sadar, hampir cukup untuk meletakkan sebutir telur. Undangan untuk berperang ini telah menimbulkan gelombang di hati banyak tuan muda. Anda harus tahu bahwa Xia-Sia Yang adalah eksis. Tensi yang kuat di alam Grandmaster. Siapa orang yang bisa membuatnya begitu peduli, dan dia benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk bertarung? Mungkinkah beberapa jenderal yang memilih bela diri? Tes seni di tempat kejadian telah menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dan juga berada di ranah Grandmaster. Seniman bela diri, dapat bertarung dengan Xia-Sia Yang. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan eksplorasi. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa orang ini adalah Ye Lingtian. Hah? Ini sebenarnya dia? Bagaimana mungkin dia? Mungkinkah orang ini memenuhi syarat untuk menjadi lawan Xia Gongzi? Penjaga mampu menamparkan Buddha Kunlun sampai mati dengan satu tamparan, yang merupakan sedikit kekuatan, tetapi dia sendiri, saya pikir mari kita lupakan saja. Orang ini hanya karakter kecil yang hanya bisa menarik publisitas. Bagaimana bisakah dia memenuhi syarat untuk menjadi objek tantangan yang diten? Tukan oleh Xia Gongzi, saya pikir Xia Gongzi mungkin salah. Bagaimanapun, orang ini sama sekali bukan musuh Xia Gongzi. Mungkinkah Xia Gongzi menunjukkan kebaikannya kepada Wei Chen, pegawai negeri negara kecil itu? Tidak ada yang berpikir bahwa Ye Lingtian dapat bersaing dengan Xia Xia Yang. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa langkah Xia Xia Yang adalah untuk menunjukkan kebaikan kepada Xiao Guo Gong Wei Chen. Lagi pula, Ye Lingtian membuat Xiao Guo Gong kehilangan muka. Jika Xia Xia yang dapat membantu Xiao Guo Gong, mendapatkan kembali wajah, di masa depan, dia memiliki sesuatu untuk menyingkirkan Xiao Guo Gong ini, yang akan sangat nyaman. Faktanya, Ye Lingtian tidak pernah menunjukkan bakat apapun dalam seni bela diri sejak dia mendaftar, dan orang-orang yang hadir, jangan menganggapnya sebagai master. Bab 1334 meskipun momen itu sangat singkat, seperti Mi. Teor yang melintasi langit di malam yang gelap, itu ditangkap dengan tajam oleh Xia Xia Yang. Setelah kembali, Xia Xia Yang memikirkannya untuk waktu yang lama, dan memutuskan bahwa itu bukan ilusinya. Pada saat itu, dia benar-benar terintimidasi oleh aura Ye Lingtian. Anda harus tahu bahwa dia adalah master dari Grandmaster Realm, dan auranya sangat kuat sehingga dia pasti bisa menghancurkan Ye Lingtian. Namun, pada saat itu, dia merasakan aura yang tak tertandingi dari Ye Lingtian. Bagaimana ini tidak membuat Xia Xia Yang terkejut? Hari ini, setelah melihat tembakan Wei Lei, Xia Xia Yang pada dasarnya dapat memastikan bahwa identitas Ye Lingtian jelas tidak sederhana, dan dia sendiri harus sangat terampil. Kalau tidak, tidak mungkin orang seperti Wei Lei mengikutinya. Xia Xia Yang berpikir bahwa Ye Lingtian kemungkinan besar akan menjadi saingannya, jadi sekarang, Ye Lingtian diundang untuk bertarung, dia ingin menyelesaikan semua faktor yang tidak pasti terlebih dahulu. Melalui berbagai ekspresi Ye Lingtian, Xia Xia Yang selalu merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa menjelaskan alasan kegelisahan ini, tidak ada keraguan bahwa menghilangkan Ye Lingtian adalah solusi terbaik. Karena Xia Xia Yang mengambil inisiatif untuk melawan dirinya sendiri, Ye Lingtian didorong ke puncak badai untuk sementara waktu. Lokasi telah menjadi fokus perhatian penonton. Ye Lingtian sendiri juga sedikit terkejut, tetapi dia Mengenali kemampuan pengamatan tajam Xia Xia Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menatap Oh, setelah merenung sejenak, Ye Lingtian membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sejak Xia Gongzi telah berhasil maju, mengapa repot-repot? Jika ada kesempatan, tidak akan terlambat bagi kita untuk berdiskusi di babak berikutnya. Xia Xia Yang menatap langsung ke Ye Lingtian, memperhatikan Ye Lingtian dengan tenang selama beberapa detik, dan tiba-tiba meledak. Tertawa terbahak-bahak, saya harap Anda tidak melupakan diri sendiri apa yang saya katakan barusan. Saya orang, kata-kata saya selalu diperhitungkan, jika ada kesempatan, saya pasti akan belajar dari Anda di babak berikutnya. Ye Lingtian berkata dengan tenang. Setelah menerima jawaban Ye Lingtian, spekulasi Xia Xia Yang lebih sesuai dengan situasi sebenarnya, dia sudah menganggap Ye Lingtian sebagai lawan yang paling mengancam. Mungkin ini adalah intuisi seorang pejuang. Meskipun Xia Xia Yang sendiri lebih berhati-hati tentang Ye Lingtian, ketika dia mendengar kata-kata Ye Lingtian, banyak tuan muda memarahi. Bocah bau, kamu jelas pengecut, dan kamu masih mencari hal seperti itu. Banyak sekali alasan. Ini benar-benar memalukan. Jika Anda tidak berani melawan tuan muda Xia, pergi saja dari sini. Babak selanjutnya. Mungkinkah dia ingin mati karena menertawakan kita? Pada penampilanmu sebelumnya, aku. Kamu harus dikeluarkan dari hal bodoh ini. Semua orang berteriak, menyebut Ye Lingtian pengecut dan pengecut. Celek. Kalian. Wei. Lei sangat marah. Namun, Ye Lingtian menghentikannya dengan matanya. Kali ini, dia tidak di sini untuk pamer. Dia tidak ingin menarik perhatian keluarga Kerajaan Timur, dan hanya ingin menyelinap ke pulau di tengah danau. Diam-diam. Jadi sekarang, dalam menghadapi omelan semua orang, hanya bisa rendah hati dan sabar. Adapun pendapat orang lain, dia tidak peduli sama sekali. Bab 1335 semakin tenang Ye Lingtian, semakin marah anak. Anak kuat yang ingin melihat leluconnya. Banyak putra dan saudara bahkan lebih sombong dan dimarahi. Mereka telah lama melihat Ye Lingtian tidak menyukai, dan sekarang mereka dapat memarahinya beberapa kata, yang sedikit bau mulut. Ye Lingtian, seekor ikan kecil tanpa latar belakang identitas, berani memprovokasi putra bangsawan dari kelas kuat mereka, pasti akan menarik kebencian yang sama dari anak-anak kuat ini. Sebenarnya, mereka semua berharap Ye Lingtian akan berkuasa. Dan bertarung dengan baik dengan Xia Xiayang, tentu saja, mereka sudah mengira bahwa Ye Lingtian akan berakhir dengan kegagalan. Bagaimanapun, Xia Xiayang adalah pembangkit tenaga listrik mutlak di alam Grandmaster, dan kekuatannya tak terduga. Meskipun Daxia masih seorang seniman bela diri, dan ada banyak pejuang, tidak banyak orang yang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik alam Grandmaster. Oleh karena itu, setiap master di negara master hampir selalu dipuja oleh orang. Biasa. Siapa Ye Lingtian? Bagaimana dia bisa berani bertarung melawan tuan dari alam master? Semua orang tahu bahwa Ye Lingtian tidak berani menantang Xia Yang, tetapi lebih dari itu, semakin mereka akan memaksa Ye Lingtian untuk naik dan membuat dia kehilangan muka. Anak-anak yang kuat ini, untuk menggunakan metode agresif, untuk merangsang Ye Lingtian untuk berkuasa, dia berbicara dengan sangat kasar. Menurut pendapat mereka, selama dia adalah orang normal, dia tidak tahan dengan rangsangan semacam ini. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak rendah pada Xia Xiayang, dia akan dengan berani masuk ke ring. Tapi mereka kecewa. Ye Lingtian tidak hanya tidak menerima ajakan Xia Xiayang untuk bertarung, bahkan omelan mereka sama sekali tidak masuk akal. Melihat bahwa Ye Lingtian tidak pernah membalas, murid-murid yang kuat ini tampaknya telah meninju kapas, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkannya. Namun, mata mereka memandang Ye. Lingtian penuh dengan penghinaan, seolah-olah mereka sedang melihat benih yang salah dan pengecut. Pelayan keluarga Kerajaan Timur sebenarnya berharap Ye Lingtian bisa berkuasa dan membiarkan Xia Tian yang mencoba kelembapannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Lingtian akan begitu tenang. Xia Xia yang melihat kehebatan Ye Lingtian, dan manajer juga merasa bahwa dia tidak sederhana, tetapi persepsinya tidak setajam Xia Xiayang, dan lebih. Dari itu hanya spekulasi. Tapi Ye Lingtian tidak pernah naik panggung, dan semua orang tidak bisa memaksanya untuk naik. Pelayan keluarga Kerajaan Timur menggelengkan kepalanya dan mengumumkan dengan keras. Karena semua orang yang memilih tes seni bela diri, tidak ada yang berani naik ke panggung dan tantang master seni bela diri Xia Xiayang, maka Xia Gongzi secara otomatis akan maju ke babak berikutnya. Mendengar hasil ini, penjaga Xia Xiayang, serta anak-anak kuat yang mencoba berteman dengannya, semua bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Selanjutnya, ujian seni bela diri berlanjut, dan Direktur Timur sengaja menekankan aturan lagi. Sampai titik kontes berakhir, Anda tidak bisa menembak terlalu keras dan membunuh orang lain. Namun, tidak seperti tes sastra, ada wasit khusus, jadi cedera pasti tak terelakkan. Mereka ingin melihat lelucon Ye Lingtian, tetapi mereka tidak melihatnya, jadi semua orang secara bertahap memadamkan antusiasme. Mereka dan fokus pada tes seni bela diri. Bagaimanapun, mereka datang ke kota Jianye kali ini untuk mendapatkan dukungan dari Dongfang Mingyue. Ye Lingtian, seorang karakter kecil, dapat ditekan sesuka hati tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu untuknya. Satu demi satu ada putra jenderal yang memilih untuk naik ring dan menerima tantangan dari yang lain, tuan muda yang berpikir mereka kuat semua memimpin seperti Xia Xia Yang, ingin meninggalkan kesan yang baik pada Dongfang Mingyue. Di arena ketiga, orang yang naik ke panggung bernama Sangguan Fei, meskipun dia tidak setenar Xia Xia Yang, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang langka. Jelas, putra jenderal yang berpartisipasi dalam ujian seni bela diri tidak terlalu pintar, dan mereka pasti telah saling mencari informasi sebelumnya, jadi tidak banyak orang yang naik ke panggung untuk menantang Sangguan Fei. Hanya ketika pelayan keluarga Kerajaan Timur bertanya apakah ada yang ingin. Jin menantang Sangguan Fei, seorang pejuang yang berseteru dengan keluarga resmi berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton